Tujuan daripada di tahun Jalan Tor itu meningkatkan terutunya adalah arus lalu lintas yang selama ini kita lihat di jalan nasional Bila terjadi hari raya dan hari yang besar terjadi kemajutan Dengan Jalan Tor penting yang akan memperlancar arus lalu lintas baik dari kita pusat sampai ke daerah dan ke desa-desa Yang kedua harapan kami adalah meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa yang terlintas Jadi bukan hanya dampak bagi jalan yang memiliki mobil-mobil mewah Tapi berdampak positif terhadap ekonomi kerakyatan Dalam hal ini adalah komunitas-komunitas yang lain akan lebih enak dilancarkan perjalanannya sampai dengan menuju pasaran yang ada di jalan provinsi Yang selanjutnya tentunya adalah memperlukan hubungan Yang dari arus pemerintah pusat yang mungkin tadinya dari yang biasa Kemudian adanya Jalan Tor itu akan memperlancar dan memperlukan hubungan dengan pemerintah pusat dan dampak yang serta provinsi Kemudian yang selanjutnya dampak negatif yang perlu saya sampaikan di sini Pastinya ada positif dari kami Dampak negatifnya itu akan berdampak sekali kepada warga masyarakat Yang mungkin satu tadi Nilai 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 ganti rugi Ya ganti rugi Itu mungkin yang terikas di dalam pemikiran kita Kami sendiri belum tahu Berarti kepada konsultan yang menentukan nilai dan ibadah ganti Tolong Itu yang pentingnya Bahasa kita bukan ganti rugi Tapi merasuk juga ganti hukum Karena kami sendiri tidak tahu berapa prosentasnya dan teknisnya seperti apa Itu seperti itu Kalau dia dampak daripada Ini yang saya perlu pertanyakan Dan benar-benar jadi pertimbangan Dampak daripada arus jalan kabupaten dan jalan provinsi Kebetulan di desa saya Itu ada dua arus jalan Satu jalan provinsi dan jalan kabupaten Yang itu menurut keras Bayang yang terakhir di supe Itu ada keritas Mestinya ada jembatan layang Ataupun jalan atas Sampai jumpa